Intro Insiden keselakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalur tol Trans Sumatra atau JTTS km 126 dekat pintu tol Gunung Sugih Lampung Tengah, Kamis 21 November 2019. Korban Francisca Norma Yulita Sirait merupakan jaksa di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih yang mengendarai Avanza dengan plat BE-1154CG. Kecelakaan diperkirakan terjadi sekitar pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban berangkat dari pintu tol Kota Baru Bandar Lampung. Sesampainya di dekat lokasi kejadian, korban yang diduga mengantuk lalu menyinggol bagian belakang truk pusoh yang berada di depannya. Setelah itu korban langsung membanting setir mengakibatkan mobil rinset dan korban terjatuh. Saat bersamaan ada mobil ambulans yang melintas dan langsung memberikan pertolongan. Francisca yang dalam kondisi terluka di bagian kaki dan juga badan kemudian dibawa ke rumah sakit harapan bunda Seputu Caya Gunung Sugih. Pihak Kejaksaan Negeri Gunung Sugih membenarkan pegawainya menjadi korban kecelakaan tunggal di ruas jalan tol Trans Sumatra Gunung Sugih. Kasupsi TI Produksi Intelijen dan PENKUM Kejari Gunung Sugih, Bagus Adi. Saat dikonfirmasi ia mengatakan saat kejadian Francisca akan berangkat ke tempat kerjanya di Kejari Gunung Sugih. Rencananya pagi itu Francisca akan mengikuti sidang anak di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan tidak bisa diwakili. San Surya melaporkan untuk Saibumi. Sen Surya melaporkan menangnya Tarpe感inan maaf untuk Saibumi.